Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak semua Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Sehat pak Sehat pak Alhamdulillah Alhamdulillah Anak-anak sekalian Di pertemuan kali ini Pak Ranto mengingatkan Untuk senantiasa Bersabar ya Karena kita di tengah pandemi Kita juga melihat lingkungan kita Pasien covid juga Belum menunjukkan penurunan Artinya di luar sana juga Tingkat penularannya masih cukup tinggi Jadi Pak Ranto menghimbau kepada anak-anak sekalian Untuk tetap bersabar Menjalani pembelajaran daring ini Tentunya dengan penuh semangat Insya Allah semester depan Kita sudah pembelajaran tatap muka di sekolah Begitu ya Anak-anak sekalian Sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran Untuk mengharap keberkahan Ridha Allah SWT Apa yang kita pelajari hari ini Memberikan manfaat Minta tolong untuk Perwakilan salah satu siswa memimpin berdoa Kepada Mbak Karisma Silahkan untuk dipimpin berdoa teman-temannya Siap Berdoa mulai Selesai Terima kasih Mbak Karisma Sudah memimpin berdoa Anak-anak sekalian Pak Ranto akan mengecek kehadiran terlebih dahulu Silahkan semuanya dinyalakan kameranya Tampakkan wajahnya yang ceria hari ini Dengan penuh semangat tentunya Untuk mengikuti pembelajaran biologi ini Baik Semuanya sudah hadir ya Semuanya dalam keadaan bagus jaringannya Bagus Pak Anak-anak sekalian Kita akan menyimak Bersama-sama satu video Nanti kalian bisa memberikan tanggapan Dari video itu Ataupun pertanyaan Silahkan nanti disampaikan Baik Ini video yang akan para temputar Silahkan dicermati dengan baik ya Sahabat berbagi Untuk memeriksa DNA janin Bisa diambil dari darah ibu Pada kehamilan di atas 10 minggu Ini disebut dengan Pemisahan ProSafe NIPT Atau ProSafe Non-Invasive Prenatal Test Jadi pemisahan ini dilakukan Pada kehamilan di atas 10 minggu Sebelum kehamilan 10 minggu Kita tidak bisa melakukan Pemisahan Non-Invasive Prenatal Test Ya pemerisaannya sangat simpel Seperti pemerisaan laboratorium Seperti biasa Jadi ibu datang Tidak perlu dengan persiapan puasa Jadi bisa kapan saja Asal kehamilan sudah di atas 10 minggu Kemudian diambil dari darah ibu Dari situ dari darah ibu akan Bawa ke laboratorium Untuk dilakukan pemerisaan demi lanjut Kalau anak kita perempuan Kasih namanya siapa nih Kamu yakin perempuan Perempuan aja dong Kamu uci tau bisa aku dandan-dandan nih Kalau aku semuanya lagi-lagi Tapi ya deh Oke Kalau anaknya perempuan Alhamdulillah Kalau anaknya perempuan Saya laki-laki juga alhamdulillah Ya sih bener Yang penting Kondisi anak kita nanti Sehat secara fisik pun sehat Jadi pemisahan NAPT Atau Non-Invasive Prenatal Test Ada suatu pemisahan Dimana sampel itu diambil Dari darah ibu Karena di dalam darah ibu Mengandung Cell Free Fatal DNA Dimana ini adalah Suatu materi genetik Yang ada di dalam darah ibu Yang berasal dari janin Sebelum adanya Pemisahan Non-Invasive Prenatal Test Dulu ada pemisahan invasif Dimana sampel itu diambil Langsung dari cairan tertuban Maupun dari tali pusat pada janin Dan ini sangat trauma Atau sangat invasif Buat janin Ada risiko-risiko yang bisa ditemukan Atau terjadi Dengan pemisahan invasif Jadi untuk pemisahan Non-Invasive Prenatal Test Ini risiko pada janin Hampir tidak ada Ya akurasi Pemisahan ProSafe NAPT ini Jauh lebih akurat Dibanding dengan Pemisahan serum Dimana pemisahan serum Akurasinya tidak setinggi Dengan pemisahan ProSafe NAPT Di samping itu ProSafe NAPT Atau pemisahan NAPT Ini juga direkomendasikan Oleh seluruh ahli obstetri Dan ginekologi Di Amerika Sejak tahun 2012 Pemeriksaan ProSafe NAPT ini Perlu dilakukan Untuk semua wanita hamil Jadi untuk semua wanita hamil Sebaiknya lakukanlah Pemisahan ProSafe NAPT Ada beberapa catatan Untuk wanita hamil Yang diatas 35 tahun Wanita hamil Dengan riwayat cacat pada kehamilan sebelumnya Wanita hamil dengan riwayat keluarga Dengan kecacatan sebelumnya Kemudian Pada pemisahan WSG Ditemukan adanya Curiga kecacatan Untuk kasus-kasus seperti ini Pemisahan NAPT Atau proses NAPT ini Mutlak untuk dilakukan Setelah darah diambil dari ibu hamil Pertama-tama yang kita lakukan adalah Mengisolasi plasma tersebut Dari darah ibu hamil Kemudian Dari plasma tersebut Kita ekstraksi DNA Di mana plasma tersebut Mengandung DNA Dari ibu Dan juga dari janin Darah ibu hamil Kami isolasi Plasmanya Menggunakan sentrifuga Sebanyak dua kali Sehingga kita mendapatkan plasma Dari plasma tersebut Kita melakukan ekstraksi DNA Dengan sistem vakum Kemudian Setelah kita mendapatkan ekstrak DNA Kita proses lagi Menjadi library Yang dapat dibaca oleh Alat next generation sequencer Dengan alat Next generation sequencer ini Kita dapat mendeteksi Resiko kelainan kromosom pada janin Pemisahan proses penenatal NAPT Adalah mengeluarkan suatu pemisahan screening Hasil dari proses NAPT Disebutkan disitu ada high risk dan low risk Kalau didapatkan hasil high risk Maka perlu dilakukan pemisahan lebih lanjut Yaitu konfirmasi dengan pemisahan KDP Jadi dengan pemisahan proses NAPT Pasangan, suami, istri, wanita hamil Akan lebih tenang Karena kita bisa mengetahui Bagaimana keadaan kromosom janin Yang ada dalam kandungan ibu Sehingga ibu dapat menjalani keambilan itu Dengan lebih tenang Dari awal sampai di akhir persalinan Kromosom adalah struktur yang mengandung unsur-unsur genetika manusia Manusia memiliki total 46 kromosom Dua diantaranya adalah kromosom seks Yang disebut dengan kromosom X dan kromosom Y atau Y Komposisi kromosom untuk wanita adalah 46XX Sedangkan untuk pria adalah 46XY Setiap setengah dari sepasang kromosom tersebut Diwaresi dari masing-masing orang tua Pada kelainan kromosom Di mana terjadi kelainan di titik 13 Atau yang kita sebut dengan Patau sindrom Atau kelainan di titik 18 Atau yang kita sebut dengan Edward sindrom Dan kelainan di titik 21 Atau yang kita sebut dengan Down sindrom Kelainan ini akan berdampak Pada tubuh kembang janin di dalam kandungan Saya Dr. Buaya Bidin Senang bisa berbagi Jadi anak-anak kalian Setelah menyimak video tadi Kalian juga bisa mengambil banyak informasi Salah satunya adalah Perkembangan teknologi di dunia kedokteran Di antaranya adalah Non-invasif prenatal test Untuk mendeteksi kondisi janin Kondisi genetiknya Terutama ketika dia masih di dalam kandungan Tadi di video juga disampaikan Mungkin juga kalian mencermati Kaitannya dengan kromosom Pak Kranto pengen tanya Kira berapa jumlah kromosom normal pada manusia? Ada yang bisa jawab? Dalam satu sel ada berapa jumlah kromosom manusia? Ya silahkan siapa yang mau jawab? 46 buah kromosom Baik Betul sekali ya ada 46 buah Pertanyaan selanjutnya Ketika jumlah normal kromosom manusia itu ada 46 Apa yang terjadi ketika jumlah ini kurang atau lebih? Misalnya kurang dari 46 Atau mungkin lebih dari 46 47 mungkin Kalau kurang berarti 45 mungkin Ya seperti itu Apa yang akan terjadi? Silahkan Mbak Siska Sepertinya mau menjawab Tadi disampaikan di video ada Jika terjadi kelebihan dan kekurangan kromosom Kromosom akan terjadi kelainan seperti sindrom Iya Betul ya Mbak Jadi sudah menyimak videonya dengan cermat Tadi salah satunya adalah munculnya kelainan Ketika kromosom ini jumlahnya kurang dari normal maupun lebih normal Ya Hari ini kita akan memperdalam materi apa? Hari ini kita akan belajar kromosom pak Ya tentu saja kita akan memperdalam materi kromosom ya Betul sekali yang disampaikan tadi Mbak Karisma Kita akan memperdalam materi kromosom hari ini Baik anak-anak betul sekali tadi disampaikan bahwa hari ini kita akan melanjutkan Pembelajaran materi genetik Subpokok materi yaitu karyotip kromosom dan replikasi DNA Ada pun tujuan pembelajaran untuk hari ini Yang pertama kalian bisa mengorekan karyotip kromosom pada makhluk hidup ya Terutama pada diri kalian sendiri pada manusia ya Dengan jumlah kromosom 46 misalnya itu karyotipnya seperti apa Nanti kalian bisa pelajari setelah ini Yang kedua kalian bisa memiliki keterampilan dalam membuat model replikasi DNA Jadi kalian nanti bisa menjelaskan ketiga teori replikasi DNA Untuk memperdalam materi kromosom dan nanti juga kita akan belajar tentang replikasi DNA Pak Aranto akan memutar satu video lagi Kalau video yang pertama tadi tentang fenomena perkembangan teknologi di lingkungan kita Terutama di dunia kedokteran Untuk video ini berkaitan langsung dengan materi Silahkan disimak baik-baik Kemudian nanti kalian berikan tanggapan Atau mungkin kalau kalian mengalami kesulitan dalam memahami materi tersebut Silahkan nanti disampaikan pertanyaannya Baik ya silahkan simak videonya dengan cermat Halo semua, selamat datang kembali di update video terbaru Di mana kali ini kita akan membicarakan salah satu peketahuan dasar ilmu kedokteran Yaitu mekanisme replikasi DNA Sebelum kita lanjut Perkenalkan saya Cecep, selamat datang di Ceherang DNA merupakan molekul yang sangat penting bagi makhluk hidup Hal ini dikarenakan DNA berisi informasi cetak biru Dan program yang menjadikan sesuatu hidup Serta menentukan jenis apa makhluk hidup tersebut DNA menentukan apa makhluk hidup itu bakteri, ayam, atau bahkan manusia Oleh karena itu, DNA digandakan untuk diwariskan dari sel induk ke sel anakan Dan dari individu induk ke keturunannya Proses pengadaan DNA inilah yang dinamakan replikasi DNA Ada pun proses replikasi DNA ini terjadi di tiap sel baik bakteri maupun eukaryota Untuk eukaryota, proses replikasi DNA terjadi di inti sel Selain itu, pada eukaryota khususnya manusia Proses replikasi DNA ini berlangsung saat siklus sel, yakni fase S dari interfase Sekarang, mari kita mulai membicarakan langsung tentang langkah replikasi DNA Pertama, harus diketahui bahwa DNA direplikasikan secara semi konservatif Artinya, DNA induk dibagi menjadi dua Kemudian DNA anakan akan berindari setengah dari DNA induk Dan kemudian setengah sisanya merupakan sintesis DNA yang baru Pertama, yang dibutuhkan adalah membuka struktur double helix Kita ketahui sebelumnya bahwa secara alami, DNA akan membentuk struktur double helix Struktur ini menyebabkan molekul DNA stabil Namun, agar replikasi dapat berlangsung, maka struktur ini harus dibuka Proses pembukaan struktur double helix ini dilakukan oleh enzim helikase Setelah double helix terbuka, maka enzim DNA polimerase dapat masuk Dan menggunakan single strand DNA yang terbuka sebagai template pembuatan strand DNA yang baru Nah, arah replikasi DNA bergerak dari ujung 5 ke 3 Namun kita tahu bahwa dua pita DNA template memiliki dua arah yang berlawanan Satu template dinamakan leading strand karena arah replikasi searah bukaan helikase Contohnya dalam gambar, helikase arah ke kanan dan replikasi di template ini juga ke kanan Ada pun strand komplementnya memiliki arah kebalikan Yaitu di gambar ini di kiri, strand ini dinamakan leading strand Akibat arah replikasi yang berlawanan dengan arah helikase Maka di leading strand DNA yang baru dibentuk tidak sebagai satu pita yang utuh Namun berupa fragment DNA Fragment ini dinamakan fragment okazaki Ada pun proses replikasi di leading strand ini adalah sebagai berikut Pertama pembentukan RNA primer oleh RNA primase Berbeda dari leading strand yang pembentukan RNA primer hanya satu kali Di legging strand RNA primer dibentuk beberapa kali Setelah dibentuk RNA primer maka DNA polimerase akan masuk Karena terdapat beberapa RNA primer maka DNA baru yang disintesis berbentuk fragment Sehingga terjadi pembentukan fragment okazaki Setelah itu RNA primer akan dibuang dan diganti dengan DNA Kemudian pada akhirnya fragment ini akan digabungkan oleh DNA ligase Sehingga membentuk produk hasil satu pita DNA baru yang utuh Nah begitulah proses replikasi dari sintesis dari DNA Sudah dilihat videonya semuanya Ada pertanyaan dari video yang sudah kita lihat bersama-sama tadi Siapa? Ya silahkan Saya masih bingung dengan cara penulisan karyotip kromosom pak Jadi ada pertanyaan tentang bagaimana cara menuliskan karyotip kromosom pada manusia Oke Saya tabung dulu pertanyaannya Oke baik Ada pertanyaan lain? Ya silahkan Replikasi DNA kan ada tiga yang harus kita gunakan yang benar yang mana ya pak? Baik Baik Ini ada pertanyaan satu lagi Jadi kan replikasi DNA itu ada tiga Konservatif, semi-konservatif, dan dispersif Dari ketiganya mana yang kita pakai atau mana yang paling benar Tuh Saya tabung dulu dua pertanyaan ini Ya Nah Untuk menjawab dua pertanyaan tadi Ya setelah ini kalian coba mengakses web e-learning Ya Jadi untuk kegiatan sinkronusnya atau web meetingnya Kita pending terlebih dahulu Kita cut terlebih dahulu Kemudian kita nanti bertemu pada tahap atau pada sesi presentasi Nah intinya setelah ini kalian membuka web e-learning Nah login dengan akunnya masing-masing Ya Kemudian kalian membuka menu materi pelajaran khususnya dengan khususnya Kalian membuka menu materi pelajaran Disitu ada materi karyotip kromosom dan replikasi DNA Silahkan dibaca bahan ajarnya sudah dalam bentuk flyping book Ya Bahan ajar sudah dalam bentuk flyping book Ya kalian tinggal mengaksesnya seperti halnya membuka buku Setelah itu kalian juga bisa dalam materi ini dengan membuka video Jadi di materi itu juga ada link video yang sudah disisipkan Ya Nah setelah mempelajari bahan ajar membuka link video Terakhir kalian bisa mengakses LKPD nya Membuka LKPD nya kemudian mengerjakan LKPD Khusus untuk pengerjaan LKPD ini Nanti kalian kerjakan dengan berkelompok atau diskusi kelompok Ya silahkan memanfaatkan laman chat yang ada di bawah LKPD Ya Pak Ranto akan menilai setiap aktivitas asinkronus Ataupun kegiatan chat di laman e-learning Siapa yang aktif disitu akan kelihatan Ya ini bagian dari penilaian keterampilan Ya jadi nanti silahkan jangan pasif Tapi kalian bisa aktif bertanya mengemukakan pendapat disitu Atau mungkin berdiskusi dengan teman kelompok yang lain Ya baik anak-anak kita masuk ke sesi presentasi Ya Pak Ranto mengingatkan bahwa Salah satu tagian yang ada di LKPD adalah membuat powerpoint Jawaban LKPD nya dalam bentuk powerpoint Kemudian perwakilan kelompok nanti mempresentasikan hasilnya Nah sekarang kita masuk ke presentasi Silahkan perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasilnya Ya yang pertama mau tampil kelompoknya Putri silahkan Ya kita cermati yang lain juga menyimak Apa yang disampaikan kelompoknya Putri Kalau nanti ada yang salah atau kurang tepat Kalian bisa tanggapi Oke silahkan Putri Di sini sesuai dengan LKPD Kami membahas karyotip promosom dari kuda dan juga anjing Yang pertama untuk kuda Kuda memiliki 64 buah promosom Untuk kuda jantan memiliki formula 62 autosom plus X dan Y Untuk spermanya atau sel gamet jantannya Bisa kita tulis dengan formula 31A 31 autosom plus X dan 31 autosom plus Y Untuk kuda petinanya Di sini sama Hanya yang beda adalah jenis sel gametnya Jadi bisa kita tuliskan 62 autosom plus XX Untuk sel ovumnya atau gamet petinanya Bisa kita tuliskan dengan rumus 31 autosom plus X Hanya satu kali penulisan saja Karena sudah mewakili dari X dan X Kemudian untuk hewan yang kedua itu ada anjing Anjing punya 78 buah kromosom Untuk anjing yang jantan Bisa kita tuliskan formulanya 76 autosom plus XY Untuk sel spermanya atau gamet jantannya Bisa kita tuliskan juga 38 autosom plus X dan 38 autosom plus Y Untuk anjing betinanya Di sini kita bisa menuliskan 76 autosom plus XX Dengan sel gamet jantan Sorry betinanya 38A plus X Seperti itu Pak Terima kasih Putri sudah memaparkan hasil diskusinya Ada yang mau menanggapi? Cukup? Baik Kita lanjutkan presentasi selanjutnya Kelompoknya siapa sekarang? Ya silahkan kelompoknya Hoyer Tunisa Ya untuk memaparkan hasil diskusinya Sudah disiapkan ya 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 Nisa silahkan Sapi 60 buah kromosom Satu sapi jantan 58A plus XY Sperma 29A plus X 29A plus Y Dua sapi betina 58A plus XX Ofum 29A plus X Ofum Simpanse 48 buah kromosom 1 Simpanse jantan 46A plus XY Sperma 23A plus X 23A plus Y Dua simpanse betina 46A plus XX Ofum 23A plus X Terima kasih Mbak Nisa sudah memaparkan dengan cukup bagus Ya Satu lagi Kelompok yang mau mempresentasikan hasil diskusinya Kelompoknya siapa? Harisma? Silahkan Ya Kelompoknya Harisma ini akan memaparkan tentang replikasi DNA Ya terima kasih Reflikasi DNA ada tiga Yang pertama yaitu model konservatif Pada model konservatif Dua rantai DNA lama akan tetap Tanpa mengalami perubahan Dan dapat berfungsi menjadi cetakan untuk pembentuk rantai DNA yang baru Yang kedua model semi konservatif Pada model semi konservatif Dua rantai DNA lama akan berpisah Dan tiap-tiap rantai lama tersebut Akan mengalami sintesis dengan prinsip komplementasi Sehingga tercipta dua rantai DNA Yang ketiga model dispersif Pada model dispersif Beberapa bagian rantai DNA lama Akan terpisah dan akan digunakan sebagai cetakan Terima kasih Mbak Karisma sudah menyampaikan dengan cukup bagus Ya kita beri aplos untuk ketiga kelompok ini Luar biasa sekali ya Penampilannya Mudah-mudahan kelompok yang lain juga bisa mengikutinya Ya Anak-anak sekalian Pak Ranta akan menambahkan beberapa hal yang tadi belum sempat Terbahas atau tersampaikan dari kegiatan presentasi kelompok tadi Kaitannya dengan materi karyotip kromosom dan replikasi DNA Ya Saya coba untuk sharing screen Kalian cermati ya Nanti penjelasan Pak Ranta Kalau ada Yang kurang pahan Silahkan di cut Atau mungkin kalian bertanya Gak apa-apa Ya Jadi penulisan karyotip kromosom pada manusia Yang pertama untuk laki-laki ya Jadi sel tubuh itu terkiri dari 44 autosom plus XY Atau kalau ditulis secara perpasangan berarti 22 pasang autosom plus XY Ini kromosom-kromosomnya Sedangkan sperma Ya Karena sperma itu adalah haploid setengah dari induk Kalau ini kan diploid ya Kalau yang sel tubuh itu diploid Kalau sperma haploid setengahnya Nah berarti 22A plus X dan 22A plus Y Ini kalau laki-laki punya dua Jadi ada istilah sperma X Karena kromosomnya tersusun atas 22A plus X dan sperma Y yaitu 22 autosom plus Y Nah Kalau pada perempuan Sel tubuhnya itu sama Tadi 44 nya sama autosomnya 44 plus XX Atau kalau ditulis perpasangan berarti 22 pasang autosom plus XX Nah Ofumnya Hanya ada satu kromosom Yaitu menentukan kromosom X Yaitu 22A plus X Itu ya Bendanya antara laki-laki dan perempuan Nah Ini adalah karyotik kromosom Nah ini adalah pada manusia Normal human karyotik Jadi ini kondisi normal pada manusia Ini adalah karyotik kromosom pada manusia normal Ya Jadi yang membedakan ini adalah bagian pojok bawah ini Seks kromosom adalah kromosom seks atau kromosom kronosomnya Ya Kalau ini X X berarti dia wanita Kalau ini X Y berarti dia laki-laki Seperti itu Jadi disini Urut ya Pasangan kromosom pertama Sampai nanti pasangan kromosom nomor 22 Nah inilah yang nanti ketika ada penambahan jumlah kromosom atau terjadinya pengurangan yang menyebabkan terjadinya kelainan Nah Kita akan kita pelajari pada mutasi Setelah pembelajaran pewarisan sifat kita akan belajar mutasi Salah satunya adalah mempelajari tentang ini Perubahan kromosom Nah bisa Perubahan itu bisa bertambah ataupun berkurang Itu ya Nah Kita akan melihat replikasi DNA Tapi betul sudah disampaikan kelompok yang mempresentasikan ini tadi ya Jadi ada tiga model replikasi DNA Semi konservatif, konservatif, dan dispersif Ya Kalau semi konservatif ini masing-masing pita ini akan berpisah Betul Ya Jadi berpisah Pilihannya akan Ini kan Lilitan DNA nya kan akan terureh Ya Kemudian nanti masing-masing lilitan akan memiliki pasangan DNA baru Rantai DNA baru Ya Kemudian untuk konservatif ini langsung ya Di sini Cetakannya Baru ini Nuklotide baru Ya Ini kalau teori konservatif Ya Ini adalah Yang lama Atau Muntain DNA yang lama Itu adalah konservatif Kalau dispersif Itu Putus-putus Jadi mungkin Ini Ini kan Yang biru-biru ini yang lama Kemudian yang Biru-muda ini yang Baru Rantai DNA yang baru Itu bedanya antara dispersif Konservatif Dan Semi konservatif Nah Dari ketiga ini yang paling mendekati yang mana yang Yang Saya tekankan adalah Yang ini Jadi kalian harus tahu semuanya Masing-masing teori ini paham semuanya Nah Di Percobaan Melson dan Staff Tentang replikasi DNA Itu menyatakan kalau Dari ketiga Teori tersebut Yang paling mendekati generanya adalah yang Semi konservatif Yang kita pakai Ya Dalam replikasi DNA Kita kenal beberapa enzim Nah Di sana ada Nanti Topoisomerase Yang fungsinya adalah mengendorkan tegangan pada lilitan rantai ganda DNA Kan Tadi kan DNA itu masih berpilih ya Lilitan Untean rantainya Kemudian itu akan dikendorkan Kemudian dilanjutkan helikase Helikase Nanti akan membuka Rantai ganda itu menjadi dua untai Nah Ini kah Dua untai itu akan terbuka Kemudian Ada istilah SSB Single Strain Binding Protein Protein penggambung rantai tunggal tadi Menterga rantai tunggal DNA Yang nantinya akan berperan sebagai cetakan menjadi terure Biar tidak terure Itu adalah fungsi dari SSB Kalau kita melihat kata-kata helikase Ada enzim helikase Yang membuka rantai ganda DNA Maka Jelas Ini yang Kita mengajunya pada teori semi konservatif Nah Lanjutkan enzimnya Setelah Adanya enzim tadi helikase Ligase Membuka lilitanya Kemudian ada DNA Polimerase Fungsinya adalah Menggabung Deoxyribosonic Latifosfat Ya Memanjangkan rantai Nukleotifida Tadi ya Jadi Unten DNA Makin panjang Kemudian DNA Ligase Ligase Ini menyambung Bagian-bagian tunggal DNA Atau kita Kalian dengan fragment Fokus Yakin Nanti saya telah jelaskan di bagian belakang Nah Primasenya Ya Enzim primase itu Mensintesis RNA primer sebagai substrat dalam reaksi polimerisasi Polimerisasi Jadi primase Mensintesis RNA primer sebagai substrat dalam reaksi polimerah Jadi primase Jadi primase fungsinya adalah Mensintesis RNA primer sebagai substrat dalam reaksi polimerisasi Ini adalah replikasi DNA Di sini ya Ada leading strand dan lagging strand Kenapa tadi ada fragment okazaki sana Jadi Pembentungan pada leading strand itu dari arah 5 aksen ke 3 aksen Ya 3 aksen Jadi ini kan secara kontinu Nah Kalau leading strand berjalan setelah kontinu ini nambah terus Ya Nah Ini kan fungsi enzim tadi Ini kan ada dua lilitan Ini kan dibuka oleh helikase Nah Kemudian di sini Pembentukan pasangan pasangan nitrogen dari DNA baru yang terbentuk ini secara kontinu Kalau discontinu berarti yang Laging strand Ya Karena di sini nanti ada fragment lagi Kemudian ada fragment di sini putus-putus Nah Nanti baru akan disambung oleh tadi enzim apa? Ya Ya Ligase Ligase fungsinya adalah menyambung fragment okazaki ini Baik anak-anak sekalian Diskusi sudah kita laksanakan Presentasi sudah kita laksanakan Tadi Pak Ranta sudah sudah menyampaikan beberapa hal tentang materi ini Sekarang kita masuk ke kesimpulan Ada yang mau membantu Pak Ranta membuat kesimpulan? Siapa? Ya silahkan Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah Karyotip merupakan komposisi kromosom dari suatu organisme Secara total manusia memiliki 23 pasang kromosom yang terdiri atas 22 pasang kromosom tubuh Autosom dan satu pasang kromosom seks gonosom Autosom mengandung gen yang diperlukan untuk fungsi normal tubuh manusia Sedangkan gonosom merupakan kromosom yang bertanggung jawab dalam menentukan jenis kelamin Kesimpulan yang kedua juga bagus sekali Berarti kalian juga memahami pembelajaran untuk hari ini Pak Ranta senang sekali Kalian begitu semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini Untuk sesi selanjutnya anak-anak sekalian Kita akan bermain kuis yang cukup menarik Yaitu apa? Kahud Silahkan Setelah ini Coba kalian buka web kahud.it Kemudian Pak Ranta nanti akan menampilkan Lewat sharing screen kode untuk mengakses soalnya Selamat untuk 3 terbaik Ya Selamat untuk 3 terbaik Jadi Ini adalah hasil dari kalian memahami materi untuk pembelajaran hari ini Yang belum berkesempatan untuk mendapatkan nilai terbaik Jangan menyerah Tetap baru semangat dalam belajar Untuk pertemuan-pertemuan yang akan datang Jadi kalian bisa terus belajar Silahkan Jangan malas-malas untuk membaca Jadi kalian berusahakan Ketika ada postingan baru di web e-learning Kaitannya dengan materi Ataupun dengan video Silahkan itu untuk dibaca Dipelajari Sehingga ketika kita pelajaran seperti ini Kalian sudah Gampang sekali menangkapnya Atau mudah untuk memahaminya Gitu ya Baik Anak-anak sekalian Kita di penghujung pertemuan Anak-anak sekalian Ada yang mau membantu Pak Ranta Membuat Menyampaikan Maaf Ada yang mau menyampaikan manfaat pembelajaran untuk hari ini? Siapa? Ya Silahkan Mas Adnan Ya Mas Adnan Mas Adnan mau menyampaikan manfaat pembelajaran hari ini Manfaat pembelajaran hari ini Kita bisa tahu Perkembangan teknologi Untuk mendidaksi keadaan genetik pada janin dalam kandungan Terima kasih Mas Adnan Bagus sekali refleksinya Ya Berarti Benar-benar memperhatikan pembelajaran ini Senang kalau Pak Ranta Semuanya bisa aktif seperti ini ya Jadi tidak diem semua Atau mungkin Hanya beberapa saja yang aktif itu Kelasnya kelihatan monoton ya Jadi Kelas ini luar biasa sekali Semuanya bisa aktif Mengikuti pembelajaran walaupun harus darim Pak Ranta bersyukur sekali Punya anak didik seperti kalian semua Ya Baik anak-anak sekalian Saya kira untuk pembelajaran hari ini cukup ya Kita akan bertemu di pekan depan Untuk pertemuan selanjutnya Membahas tentang Pewarisan sifat Ya Pewarisan sifat Huko Mendel Tentunya akan lebih menarik lagi Dan lebih mengasihkan lagi Dengan game-game baru Dengan metode-metode baru Yang nanti akan Pak Ranta berikan Kalian harus tetap semangat mengikuti pembelajaran biologi ini Dan pesan Pak Ranta Karena kondisinya sedang Seperti ini ya Sedang pandemi seperti ini Kalian tetap menjaga protokol kesehatan 3M Kalian harus rajin mencuci tangan Memakai masker Dan yang terakhir adalah Menjaga jarak Semoga Semoga kita bisa terhindar dari Paparan virus COVID-19 ini ya Kita berikan kesehatan Untuk bisa Melakukan aktivitas sehari-hari Begitu anak-anak Mohon maaf Kalau ada kurang dan lebihnya Dan mohon maaf Kalau ada kesalahan Dalam mungkin perkataan Dan lain sebagainya Saya akhiri Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih